Dalam lagu The Beatles yang berjudul Imagine, terdapat lirik yang mengatakan And no religion too Lirik itu membayangkan indahnya dunia yang salah satunya adalah tanpa agama Akan tetapi apakah dunia lebih indah tanpa agama? Atau akan chaos? Simak penjelasan gue berikut ini Jika Tuhan tidak ada, maka semua diizinkan Dikutip dalam novelnya yang berjudul Berat Karamazovic, karya Dostoyevsky Agama diakini sebagai sumber dan standar moral untuk melakukan kebaikan Tanpa agama, manusia akan kehilangan moralnya dan dunia akan menjadi lebih kacau Karena jika tak ada Tuhan, maka hal-hal yang dilarang oleh Tuhan itu tidak ada artinya selama ini Jadi boleh dong kita membunuh senaknya, merampok, korupsi, dan lain-lain Jika tak ada Tuhan, akan terjadi yang namanya hukum rimba Dimana yang kuat akan menindas yang lemah Dan yang lemah akan tertindas oleh yang kuat Statement ini menjadikan agama sebagai titik sentral alasan untuk mempertahankan eksistensinya Yang kita tahu sekarang peran agama mulai memudar Seiring sains berkembang Tak hanya sains, moral manusia juga berkembang sedemikian rupa Sehingga sebagian manusia sudah menjadi mandiri dalam menentukan moralnya Jadi apakah seseorang yang tak percaya akan Tuhan bisa berbuat baik dan tidak berbuat buruk? Jawabannya tentu saja bisa Sebagian orang termasuk gue menganggap agama tak diperlukan untuk sebagai patokan moral untuk berbuat baik dan berbuat jahat Kenapa? Moral bersifat universal dan manusia bisa menentukan moralnya sendiri Agama terlalu mengklaim dirinya adalah sumber moral itu Padahal agama berpotensi besar untuk menghancurkan moral universal Agama mengajarkan dua moral Yang pertama adalah moral universal Dimana moral ini berlaku di semua orang beragama maupun tidak beragama Moral ini sangat sederhana Yaitu tidak merugikan orang lain atau bantulah orang-orang Sesederhana itu Moral ini sebenarnya sudah ada sebelum agama ada Karena ia bagian dari mekanisme untuk mempertahankan spesies manusia Lalu yang kedua adalah moral agama Moral ini sedikit bermasalah Palsu dan cenderung dibuat-buat Karena dua hal Yang pertama moral ini seringnya tidak ada masalah jika dilanggar Tidak berarti apa-apa jika tidak dilakukan sebenarnya Contohnya Hal-hal teknik seperti Ibadah, berdoa, berpakaian Hartakan harus kamu sumbangkan kalau sudah begini Kalau tidak Tuhan marah Itu hal-hal yang tidak dilakukan pun dunia sama aja Namun agama menambah-nambah moral dan menjadikannya rumit Dan yang kedua adalah moral yang tidak berarti ini Kadang bisa menjadi sangat membahayakan Jika dilakukan Seperti hukuman Jika kamu keluar dari agama tertentu Kalau kamu tidak melakukan ibadah tertentu Kamu orang jahat yang pantas dibunuh Kamu harus memerangi Orang yang tak sependapat denganmu Atau Tuhanmu dan sebagainya Moral ini tidak bersifat universal Hanya agama yang kamu anut saja mempunyai moral-moral itu Dan moral ini tendensinya mengarah ke pertumpahan darah Dan peperangan yang sia-sia Balik lagi ke pertanyaan awal Jika agama hilang Apakah dunia akan menjadi kacau? Kalau jawabannya sekarang Iya Dunia akan menjadi kacau Tanpa agama Sekarang dunia akan chaos Agama masih diperlukan Terlepas dari pertanyaan tentang kebenaran atau faktanya Agama masih diperlukan Karena fungsinya sebagai opium atau obat penenang bagi masyarakat yang tertindas Yang menderita Dan yang kedua fungsinya sebagai pengawas yang efektif terhadap orang-orang tertentu Agama sebagai obat atau penenang pertama kali dikemukakan oleh karma Maksudnya sebagai penenang Agama ini dijadikan sebagai sumber ketenangan bagi penderitaan yang ada di dunia ini Lihat saja di sekitar Terutama masyarakat kita yang kelas bawah Yang hidupnya menderita Tetapi mereka masih terlihat baik-baik saja Oleh karena iman yang mereka anut Mereka dijajali dengan dongeng Dan mereka berpikir kalau Tuhan Maha Adil Dan mereka diokterin seperti itu Penderitaan mereka di dunia akan dibalas di kehidupan setelah mereka mati Syaratnya mereka harus beriman dan bertahan dalam kondisi ini Sampai mereka mati Dan setelah mati Mereka akan mendapatkan hadiah berupa kesenangan yang teramat sangat Dan selama-lamanya Nah itu akan memberikan ketenangan terhadap mereka Seolah-olah akan ada harapan di masa depan Maka itulah peran agama terlepas dari kebenaran ilmiahnya Jika agama dihilangkan Maka akan terjadi kekacauan Itu memang benar Yang kedua adalah peran agama sebagai pengawas Walaupun manusia tak diawasi Tetapi jika mereka merasa sedang diawasi Maka mereka akan tetap memikirkan setiap tindakan mereka Jika agama saat ini hilang Maka orang-orang yang berpikir Jika Tuhan tidak ada Maka semua boleh dilakukan dong Pembunuhan, perampokan, pemerkosaan itu gak apa-apa dong Nah inilah yang membuat agama masih dibutuhkan Akibat logika orang-orang seperti ini Orang-orang yang seperti ini Jika mereka tahu Tuhan itu tidak ada Mereka adalah orang yang paling berbahaya Mereka bisa menjadi pembunuh Pemerkosa, perampok, dan lain-lain Jadi agama sangat berperan untuk memberikan ketakutan Berupa pengawasan dan rasa takut terhadap orang-orang tersebut Moral gue adalah moral yang sederhana 7 tahun gue menjadi non-believer Tak pernah niat untuk ngebunuh orang Gue gak niat menyuri di warung orang Yang bahkan gak nunggu warungnya Gue bisa saja mencuri dan tetap aman Tetapi gue gak lakukan Gue gak mencuri bukan karena mengharap pahala atau takut dosa Tetapi gue gak mencuri karena gue tahu itu gak bagus saja Itu hal-hal yang buruk Gue juga sering membantu orang-orang Karena itu hal yang menyenangkan Hidup gue adalah fokus gue sekarang Bahwa dunia ini tidak adil Itu memang benar Dan itu gue terima Dan berusaha membuat diri gue berada di tempat Yang menerima keadilan itu Bukan berpasrah Pada akhirnya agama akan pudar Karena sains menang Sains menang karena sains benar Manusia akan mandiri moral di masa depan Namun tentu saja Agama masih dibutuhkan di kelas bawah Karena peran dan fungsinya sebagai obat dan pengawas Oke itu saja dari gue Terima kasih telah menyimak Dan sampai jumpa